selamat pagi siang sore dan malam balik lagi bersama gua yoga di game yang satu ini slime isekai memories Oke kali ini kita pakai bahasa Indonesia karena ini bakalan roaming banget karena di video ini kita bakal bahas leak dan spoiler jadi untuk mereka yang belum nonton anime sampai habis ya sampai tamat ya di skip aja videonya karena ini akan mengandung spoiler dari karakter yang ada di anime sendiri dan untuk klik ini it's all possible of this content just because shout out to the league grzzi user from the Twitter so if you want to see all of this go check him out and make sure you follow because he is leaking all the thing from this game so ya let's continue with the Indonesian jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang leak yang akan muncul di bulan depan sebenarnya atau mungkin di akhir bulan ini ya Oke pertama yang akan kita bahas adalah ini ya akhirnya di gamenya sendiri udah ada kerangka atau scale-nya dari karakter ini ya jadi ini spoiler jadi ini dia wujud dari karakter anaknya Rimuru yang ada di dalam game slime isekai memories di sini dan biasanya kalau sudah sampai ada kerangkanya script seperti ini atau scale-nya scale body scale seperti ini itu akan ada gerakan yang khusus lain gerakan untuk battle-nya ya jadi kemungkinan di update selanjutnya di update selanjutnya kalau kita tahu ya itu akan ada season selanjutnya untuk di game-nya ya itu akan melanjutkan episode di main story dan mungkin karakter ini akan muncul di kota kita atau di destination jadi ya kita tunggu aja sampai karakter ini datang nantinya sekarang kita lanjut klik yang kedua ya nah ini dia kalau sudah ada yang nonton atau mungkin sudah menyimak bagaimana cerita dari selanjutnya ini akhirnya kita akan mendapatkan dia ya siapa dia namanya karyon jadi dia ini adalah salah satu demon Lord dan sekarang sudah menjadi mantan ya mantan demon Lord dia akan muncul di dalam game ini dan untuk dari versinya ini mungkin dari versi normal ya atau belum memakai baju armor karena dia ini sama seperti milim dia juga punya baju armor dimana kekuatannya akan lebih meningkat lebih drastis dan ya pakaian itu bisa dibilang pakaian yang terkuat ya jadi untuk karyon yang ini ya ini masih karyon normal sih biasa tapi apakah kita akan dapat dia nanti di dalam banner atau dia hanya muncul di dalam event karena leak selanjutnya nah ini dia jadi ini bisa dilihat disini ada beberapa quotes ya jadi untuk yang belum mengerti maksudnya apa jadi disini ada namanya lottery akuma 101 ya nah ini dia ini sama seperti batu emas yang sekarang di event diablo itu yang lagi kita ngumpulin fragment itu ini sama seperti itu jadi kemungkinan di event nanti selanjutnya yaitu Desember ya sudah pastinya itu akan munculkan event ini dengan nama lottery akuma ini atau ya akumanya aja sih biasanya sih ini ini namanya karena kenapa kita bisa bilang seperti itu karena disini ada Hai exchange-nya nah ini bisa dilihat ya jadi ini seperti poin yang bisa kita tukar kalau sudah terkumpul beberapa gitu exchange ya jadi mungkin sih karyon ini akan muncul ketika nanti ada event terbaru jadi kita tunggu aja mungkin karyon ini tersebut akan menambahkan poin sama seperti karakter dark yang kita punya sekarang yaitu banner diablo lalu ada milium dan terakhir terakhir kaldora itu ngaruh ya karena mereka bertiga itu adalah dark kita klik selanjutnya nah ini dia bisa dilihat kita jadi untuk yang kurang mengerti ini itu apa jadi bisa lihat ya di sini ada beberapa tulisan nah ini kenapa disebut seperti ini jadi ini adalah elemen-elemen yang ada di game sekarang ya kalau kita ingat di sini ada wisselet ada artribut space attribute jadi bagian bawahnya itu adalah penamaan untuk elemen yang ada di di game ini ya kita lihat disini ada win attribute lalu sini ada water disini ada fire ada light dan di sini ada dark dan terakhir ternyata ada yang lain yaitu namanya time attribute nah kemungkinan kemungkinan ini adalah elemen kita sebut aja gitu ya kalau terlalu susah atau lebih banyak dimengerti dari orang berbeda elemen-elemen ini bisa dikatakan mungkin akan menjadi elemen yang lainnya jadi ya di game ini akan ada elemen terbaru yaitu time attribute jadi tetap waspada dan kumpulkan atau simpan baik-baik magic Kristalnya dari sekarang kita menuju selanjutnya ini dia yang menegaskan dimana time attribute itu yang tadi adalah sebuah elemen ya jadi disini ada namanya time damage dan ya kita tahu di dalam game ini ada namanya dark damage wind damage dan ya semua elemen damage itu yang spesifik untuk damage dari elemen tersebut ya kan sekarang ini ada penamaan baru yaitu namanya time damage jadi bisa dipastikan tahun tambah tribut tadi menjadi salah satu elemen terbaru di dalam game ini nanti ketika Desember ingat bukan sekarang ya dan disini lebih ditegaskan lagi ada yang namanya time damage resistance sebenarnya untuk gue sendiri hal seperti ini ini akan mengacau mengacaukan yang mengacaukan gamenya sendiri karena karakter yang sudah ada sekarang kan kita lihat sendiri belum ada yang memiliki time damage resistance ini atau bahkan yang memiliki time damage jadi kalau sampai atribut time ini nanti muncul dan itu karakter banner bisa kita sebutkan itu akan menjadi karakter yang paling OP karena dia nggak punya kelemahan dan semua elemen akan bisa diserang sama dia jadi dia kalau ada nyerang dia itu nggak kena weak ya ya ini akan lebih susah sih untuk time damage ini jadi bisa dibilang akan menghancurkan meta yang ada sekarang kita lanjut ke dalam selanjutnya klik selanjutnya sorry dan selanjutnya adalah kode yang sangat menarik ya ini bisa mungkin adalah sebuah event kan disini ada namanya event mini kakusei ya di sebelah sini di bawah jadi kalau kita lihat dari eventnya sendiri ini atau tepatnya di akhir November ini akan ada event mini kakusei ini jadi kita tunggu aja apakah itu akan berkaitan dengan karion yaitu demon Lord yang sebelumnya ada atau akan ada karakter terbaru nantinya kita lanjut ke klik selanjutnya nah ini dia jadi untuk memastikan bahwa yang tadi kita lihat itu adalah benar-benar sebuah atribut ya atau elemen jadi disini juga ada penjelasannya nih untuk time attribute jadi bisa kita lihat ini semuanya termasuk ke dalam atribut ya yang sekarang lagi ada di game yang sudah ada di game dan yang untuk time attribute ini akan muncul nanti ketika gamenya sudah update pastinya dan mungkin ada karakter terbaru yang memiliki elemen ini nah ini bisa lihat ya ini 08 ini 07 dan di sini kalau lihat 09 jadi semuanya berurutan dan bisa dipastikan ini adalah benar elemen terbaru di game ini yaitu time attribute ya jadi kita tunggu aja sampai ada karakter terbaru lagi atau mungkin update di game nantinya siapa tahu yang sudah kita miliki sekarang atributnya akan diganti dengan time attribute ini karena akan sangat kacau banget kalau elemen terbaru ini tiba-tiba muncul dan nggak punya kelemahan sama sekali itu bakalan ngancurin meta banget bahkan game sendiri dan ini adalah info selanjutnya jadi ini bukan leak ya jadi sebenarnya ini adalah informasi dari developernya langsung cuman diberitakan dalam bahasa Jepang ya jadi yang kita lihat di sini adalah Translaten Google dari bahasa Inggris jadi kalau ada yang kurang dimengerti yaitu lah Google jadi seperti biasa di sini game developernya membahas tentang Star Emblem Star Emblem itu maksudnya adalah yang octagram coin jadi udah tahu leh sekarang yang kita miliki itu 30 kalau Benny Mario sudah maksimal jadi 40 sih dan ya di sini yang harus digaris bawahnya adalah The Future Land Up jadi kedepannya kita akan mendapatkan karakter terbaru ya itu udah pasti ya karena demon Lord didalam octagram itu ada 8 jadi kita sekarang baru dapat milim ya jadi nanti selanjutnya akan ada demon Lord yang lainnya nah ini spoiler alert jadi untuk yang sekali lagi untuk yang belum nonton anime tolong-tolong dimaklukin karena adalah spoiler Oke kita bahas ke pesan dari developer ini nah ini dia ini adalah milium yang di tengah ya bisa lihat ini adalah milium dan mungkin sudah ada yang menebak di sini siapa ya yang di hitamkan ini dan yang di sini siapa kalau yang sudah menonton anime karena mungkin akan sudah tahu duluan dari bentuk badannya ini ya jadi ya bisa dibilang kita sudah hampir tahu ini siapa jadi nggak perlu di hitamkan juga karena animenya sedang berjalan jadi kedepannya akan ada demon Lord selanjutnya dan kalau gua rasa ya mungkin salah satu dari mereka yang akan punya elemen atau atribut terbaru yaitu time kalau gua rasa mungkin dia ya jadi kemungkinan dia atau mungkin milium bukan-bukan milium ramiris ramiris jadi ya time atribut kemungkinan akan dimiliki oleh demon Lord dan yang untuk belum tahu ini siapa sampai sekarang dan pengen tahu selain ramiris ya karena ramiris itu sangat sangat gampang ditebak dari kuncirnya jadi ini yang ini siapa ini ada kemungkinan untuk Leon Cromwell yaitu salah satu demon Lord juga atau mungkin Rimuru ya itu tebakan yang paling gampang sih ya atau mungkin Rimuru karena di league selanjut di league sebelumnya itu kita mendapatkan league tentang milium yang sekarang kita lihat di bandernya sekarang ada dan juga Veldora yang sekarang ada yang mana urutannya Veldora dulu milium dan league terakhir yang belum keluar adalah Rimuru Rimuru dark ini kemungkinan Rimuru tapi kalau memang Rimuru akan keluarnya di banner berarti kan ini kita hanya bisa dapatkan melalui aktagram ya aktagram point ini berarti adalah Leon Leon Cromwell jadi ya bisa dipastikan ini adalah Leon Cromwell kalau Rimuru nya muncul di bandernya dan ini adalah ramiris sudah pasti karena kuncirnya seperti itu dan itu dia itu dia semua league yang ada dan akan muncul di bulan Desember jadi persiapan Magic Crystal jangan dihabisin dulu untuk yang masih kesulitan upgrade supportnya dan juga upgrade main timnya untuk sekarang lebih baik fokus ke satu elemen karena untuk kita ngacak elemen itu kita belum sampai di endgame ya kalau kita sudah di endgame baru semua elemen itu kita naikkan kalau sekarang mungkin di dark aja dulu dan apalagi yang dari kemarin sudah nge-gacha dari dari Diablo Veldora atau milium dan gue sendiri belum punya Veldora akan gue skip Veldora ya jadi segitu aja itu video kali ini semoga membantu dengan besi Indonesia gue yoga signing out selamat menikmati